Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang dalam kelas daring mata pelajaran sejarah kelas 11 semester genap Pada pertemuan kali ini kita akan membahas kompetensi dasar 3.4 yakni menganalisis pemikiran-pemikiran yang melandasi revolusi-revolusi besar dunia yakni revolusi Amerika, Perancis, Cina, Rusia, dan Indonesia dan pengaruhnya bagi kehidupan umat manusia pada masa kini Nah untuk membahas kompetensi dasar 3.4 ini materi yang akan kalian pelajari Yang pertama adalah revolusi Amerika yang terjadi pada tahun 1775 Kemudian revolusi Perancis tanggal 14 Juli 1789 revolusi Cina tahun 1911 Yang keempat adalah revolusi Rusia tahun 1917 dan revolusi Indonesia tahun 1945 sampai dengan 1949 Sebelum kita lanjut membahas materi-materi tersebut Alangkah lebih baiknya apabila kita paham terlebih dahulu tentang apa sebenarnya pengertian dari revolusi Revolusi merupakan sebuah perubahan baik perubahan sosial maupun budaya yang terjadi secara cepat dan memiliki nilai utama dari dasar hidup manusia yang direncanakan dan dijalankan tanpa kekerasan ataupun melalui kekerasan Revolusi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor Faktor pendolongnya Pertama ketimpangan sosial Yang kedua ketidakadilan sosial, ekonomi, dan juga hukum Selanjutnya pemikiran-pemikiran revolusioner Dan yang terakhir adalah penindasan Selanjutnya bagaimana supaya revolusi itu bisa terjadi Revolusi bisa terjadi apabila ada beberapa syaratnya Yang pertama adanya sebuah keinginan yang secara umum untuk mengadakan suatu perubahan Yang kedua adanya pemimpin atau sekelompok orang yang mampu memimpin masyarakat Tiga, pemimpin tersebut dapat menampung keinginan-keinginan untuk merumuskan serta menegaskan rasa tidak puas dari masyarakat untuk dijadikan program dan arah bagi gerak masyarakat Empat, pemimpin tersebut harus dapat menunjukkan suatu tujuan pada masyarakat Yang kelima adanya momentum untuk revolusi Yaitu suatu kondisi ketika segala keadaan baik sekali untuk memulai gerakan revolusi Nah, untuk pertemuan kali ini Kita hanya akan membahas tentang revolusi Amerika Yang terjadi pada tahun 1775 Namun sebelumnya Kita harus tahu terlebih dahulu Bagaimana sejarah Amerika Amerika adalah sebuah benua Yang ditemukan oleh pelaut Spanyol Yakni Christopher Columbus Beliau tiba di Kepulauan Bahama, Cuba Dan pada tahun 1492 tiba di Santo Domingo Nah, nama Amerika itu sendiri Diambil dari nama pelaut Spanyol yang bernama Amerigo Pespucci Dengan ditemukannya benua Amerika Maka pengaruhnya sangat besar sekali Yakni banyak penjelajah dunia datang ke Amerika Khususnya penjelajah dunia yang berasal dari Eropa Akibatnya bagaimana? Nah, terjadilah pertikaian antar penjelajah dunia tersebut Yang datang ke Amerika untuk memperebutkan daerah koloni Penjelajah dunia yang dimaksud diantaranya 1. Belanda 2. Perancis 3. Inggris Belanda pada tahun 1609 berhasil menuduki Sungai Hudson dan mendirikan New Amsterdam Sekarang bernama New York Selanjutnya Perancis pada tahun 1602 menguasai Kanada dan New Orleans Sedangkan Inggris pada tahun 1589 berhasil menguasai Virginia Kemudian masa Suchet dikuasai tahun 1620 dan pada tahun 1623 Inggris berhasil menguasai Maryland Inggris adalah bangsa Eropa yang memiliki ambisi untuk menguasai wilayah koloni yang sangat luas di Amerika Sehingga pada tahun 1674 Inggris berhasil merebut New Amsterdam dari Belanda Kemudian Kanada dan Louisiana direbut oleh Inggris dari Perancis Sebelumnya terjadi perang tahun 1756 sampai dengan 1763 atau yang disebut dengan Perang Tujuh Tahun Nah, pada tahun 1600 sampai dengan 1750 di Amerika Utara telah berdiri 13 koloni Ketiga belas koloni ini diantaranya 1. New Hampshire 2. Massachusetts 3. Rhode Island 4. Connecticut 5. New York 6. New Jersey 7. Pennsylvania 8. The Warré 9. Maryland 10. Virginia 11. North Carolina 12. South Carolina 13. Georgia The 13 koloni ini merupakan cikal bakal terbentuknya negara Amerika Serikat pada saat ini Revolusi Amerika secara umum dipengaruhi oleh Perang Tujuh Tahun antara Inggris dengan Perancis yang terjadi pada tahun 1756 sampai dengan 1763 Inggris berhasil memenangkan perang tersebut Namun, pengaruhnya secara ekonomi Inggris mengalami kekurangan dana Oleh karenanya, Raja Inggris memutuskan untuk memungut berbagai macam pajak untuk berbagai macam pajak yang terhimpun dalam berbagai aturan Seperti Seperti Undang-Undang Gula atau Sugar Egg Tahun 1774 Akta Materai atau Stem Egg Untuk segala bentuk dokumen tahun 1765 Pajak Importima Cat, Kertas, Kertas, Gelas, dan Teh Ataupun Sehat Ek dan Akta Teh atau T-Ek tahun 1774 Peraturan-peraturan tersebut harus dilaksanakan oleh seluruh rakyat Termasuk rakyat Inggris yang ada di koloni Amerika Pengaruhnya rakyat merasa terbebani Khususnya rakyat koloni semakin terbebani secara ekonominya Maka rakyat koloni Amerika mengambil sikap Mereka melakukan perlawanan terhadap kebijakan pemerintah Inggris Yang dilakukan oleh mereka adalah Satu menuntut adanya perwakilan dalam perlemen Inggris Mereka menyatakan akan membayar pajak apabila ada perwakilan dalam perlemen Apabila tidak ada perwakilan Maka mereka tidak akan membayar pajak-pajak tersebut Namun yang paling penting lagi adalah Terjadinya peristiwa The Poston di Part D Tahun 1773 Pengaruh peristiwa Boston di Part D Tahun 1773 Pemerintah Inggris menuntut ganti rugi kepada masyarakat koloni Namun masyarakat koloni tidak mengindahkan Tuntutan pemerintah Inggris tersebut Pada akhirnya pemerintah Inggris menurunkan tentara Untuk menghadapi masyarakat koloni yang membakar Oh iya sebelumnya coba kalian cari informasi tentang peristiwa Boston di Part D Nah karena masyarakat koloni tidak mau mengganti rugi kepada pemerintah Maka meletuslah perang antara pemerintah Inggris dengan masyarakat koloni Perang terjadi pertama kali pada tanggal 19 April tahun 1775 Di Lexington dan Concord Perang tersebut dikenal dengan pertempuran Lexington Concord Drive Dipimpin oleh George Washington Pada tahap awal peperangan Ketiga belas koloni belum bersatu Tentunya hal ini mengundang keperhatinan tokoh-tokoh koloni seperti Thomas Jefferson, John Adams, James Wilson, Alexander Hamilton Maka mereka menginisiasi menggalang persatuan ke-13 koloni itu dengan cara mengadakan kongres Yang dihadiri oleh wakil-wakil dari 13 daerah koloni Kongres pertama diadakan di Biladalpia tahun 1775 Hasilnya adalah adanya kesepakatan untuk merdeka Dari hasil kongres pertama Kemudian diadakan kongres yang kedua pada tahun 1776 Pada tanggal 2 Juli Keputusannya adalah Ketiga belas koloni tidak mengakui kekuasaan Parlemen Inggris di Amerika dalam bentuk apapun Nah kongres ketiga di Biladalpia 4 Juli 1776 Hasilnya adalah Declaration of Independence Yaitu deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat Pada saat ini tanggal 4 Juli Dijadikan sebagai hari kemerdekaan Amerika Serikat Ketika ke-13 koloni melakukan kongres Pertempuran antara Inggris dengan masyarakat koloni terus berlangsung Pada tahun 1781 di Yorktown Pertempuran antara Inggris dengan masyarakat koloni Dimenangkan oleh pasukan koloni yang dipimpin oleh George Washington Kemenangan masyarakat koloni ini Ada peran serta dari Perancis dan juga Spanyol Kedua negara ini membantu masyarakat koloni dengan memiliki alasan tersendiri Perancis membantu masyarakat koloni dengan alasan Mereka ingin membalas dendam kepada Inggris yang mengalahkan Perancis pada waktu perang 7 tahun Sedangkan Spanyol memiliki keinginan untuk merebut kembali selat Gil Baltar Yang diduduki oleh Inggris pada tahun 1709 Dan akhir penyelesaian dari peperangan antara Inggris dengan masyarakat koloni Yang ini ditanda tangannya Perjanjian Persaya pada tahun 1783 Isinya 1. Inggris harus mengakui kemerdekaan 13 koloni di Amerika 2. Inggris harus menyerahkan daerah jajahannya di Amerika Utara kepada Amerika Serikat Kecuali Kanada 3. Inggris harus membayar rapasan perang kepada masyarakat koloni 3. Inggris harus menyerahkan daerah jajahannya di Amerika Utara